Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Terima kasih. Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini adalah strategi baru dalam pembatasan di libur Nataru, Natal dan Tahun Baru. Seperti kita ketahui, pemerintah melalui Inmen Dagri No. 62 tahun 2021, mulai tanggal 24 Desember sampai dengan 2 Januari 2022, menetapkan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia masuk dalam PPKM Level 3. Ini terkait untuk mencegah adanya lonjakan COVID-19. Nanti kita akan ngobrol, berbincang lebih jauh mengenai hal ini dari sisi Gakum penegakan hukumnya dan juga dari sisi mengenai fenomena untuk COVID-19 ini yang kabarnya juga sudah mulai bermunculan mutan-mutan atau mutasi-mutasi baru. Ada terakhir ini Omekron ya, yang ada di benua Eropa. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan Kompes Pol Gatot Rapli Handoko, beliau Kapitum Mas Polda, Jawa Timur, lalu juga ada Profesor Teresia Ida Budi, Koordinator Program Studi Imunologi Sekolah Paskasar, Jena Universitas Erlangga, Unar, Surabaya. Di mana program ini kerjasama antara ALPPL Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Dinas Komunikasi Informasi, Sekolah Paskasar, Jena Universitas Erlangga, Unar, dan juga Humas Polda, Jawa Timur. Dan untuk program dinamika Jawa Timur ini juga bisa Anda pantau di Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuruan Malang, Radio Suara Kota Prebulinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasiruan, R. Salanganjuk, Radio Mardika Bondowaso, R. G. R. Tulungagung, Ramaja Klasik Radio Malang, Radio Suara Tuban, Radio Suara Jombang, dan Radio Puro Boyu FM Kabupaten Madiun. Baik, sepertinya untuk narasumber yang luar biasa ini sudah on-camp di depan Zoom masing-masing, saya sampai terlebih dahulu. Selamat pagi, salam sehat, Prof. Tiri, apa kabar? Selamat pagi, Mas Panji. Luar biasa. Baik, ya, ketemu lagi ya. Hati-hati kena ombak di belakang itu, Prof. Lagi di tepi pantai. Ini tepi pantai luar biasa, pagi-pagi di tepi pantai ya. Kemudian saya Sapa, Kombes Pol Gata Trapi Handa. Selamat pagi, Komandan. Audio visualnya belum kelihatan ini. Selamat pagi. Iya, dengan Pak Reply. Mohon maaf, kebetulan Pak Kabupaten Dumas lagi ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi kami diperintahkan untuk mewakili. Siap, siap. Mohon izin dengan siapa ini, Pak? Dengan Pak Kompol Gunawan. Pak Kompol Gunawan selaku? Selaku Kasubit PID. Kasubit PID? Iya. Kasubit PID. PID, mohon maaf, singkatannya apa ini, Pak? Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Oke, siap. Nanti kita akan coba tanya mengenai strategi apa saja yang akan diterapkan untuk penyekatan dalam Nataru, tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari 2022, gitu ya, Dan, ya? Iya. Oke, siap. Baik. Kompol Gunawan dan Prof Turis, sebelum kita mulai diskusinya, kita ikuti dulu tayangan video berikut ini. Pemerintah Telah Menerbitkan Inmen Dagri mengenai penerapan PPKM Level 3. Instruksi ini berlaku selama libur Natal dan Tahun Baru atau pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Pemberlakuan aturan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi melonjaknya kasus COVID-19 pada libur akhir tahun. Inmen Dagri ini mengatur beberapa hal seperti soal penyadaan mudik, larangan cuti, hingga aturan pembukaan mal dan bioskop. Dalam Inmen Dagri disebutkan bahwa pemerintah resmi meniadakan mudik selama libur Natal dan Tahun Baru. Aturan ini juga menyebut ada sanksi sesuai perundang-undangan bagi masyarakat yang melanggar. Kepala daerah diperintahkan untuk mengimbau masyarakat agar tak bepergian dengan tujuan tak mendesak. Selain itu, Kepala Daerah juga diminta melakukan pengetatan arus perjalanan masuk dari luar negeri, termasuk pekerja migran sebagai antisipasi tradisi mudik Natal. Selain aturan soal mudik, pemerintah juga mengatur perihal cuti pada periode Natal. Dalam Inmen Dagri, ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN, dan karyawan swasta, dilarang mengambil cuti Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, pekerja atau buruh diimbau untuk menunda pengambilan cuti setelah periode libur Natal Tahun Baru. Selama PPKM Level 3 ini, pemerintah memperpanjang jam operasional pusat perbelanjaan dan mal. Dari yang awalnya pukul 10 hingga 21 waktu setempat, kini diubah menjadi pukul 9 hingga 22 waktu setempat. Sementara itu, selama periode tersebut, pemerintah masih memperbolehkan bioskop untuk beroperasi. Dengan ketentuan, bioskop hanya dapat dibuka dengan kapasitas maksimal 50%. Aturan selanjutnya yakni soal tempat wisata. Pemerintah tetap mengizinkan tempat wisata beroperasi pada libur Natal dan Tahun Baru dengan kapasitas maksimal 50%. Namun, kepala daerah wajib meningkatkan kewaspadaan terutama di daerah-daerah destinasi pariwisata favorit seperti Bali, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Medan, dan lainnya. Pemerintah daerah juga wajib menggelar ganjil genap di jalur menuju tempat wisata prioritas. Kapolori Jenderal Istio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan melakukan antisipasi guna mencegah terjadinya penyebaran virus corona menjelang libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Salah satu antisipasi itu ialah dengan menguatkan posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM setempat. Sigit menjelaskan warga yang akan mudik diberikan surat keterangan yang berisikan identitas, sertifikat vaksin dosis 2, dan hasil swab. Sementara untuk jajaran kepolisian diminta untuk melakukan penanganan kepada warga yang sudah tiba di lokasi tujuan. Sigit menjelaskan langkah ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRJD yang akan dilakukan jajaran kepolisian. KRJD akan diterapkan pada saat sebelum dan sesudah operasi lilin guna mengimplementasikan kebijakan PPKM level 3 pada 24 Desember 2021. Ia juga meminta jajaran kepolisian melakukan pengendalian COVID-19 di jalur moda transportasi darat, udara, dan laut. Sebelumnya, pemerintah menegaskan akan menerapkan status PPKM level 3 di semua daerah guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 pada masa libur Nataru. Meski demikian, Menko PMK Muhajir Effendi menyebut pemerintah tidak akan memberlakukan penyekatan antarwilayah. Sebaliknya, pemerintah akan memperketat aktivitas di pusat perbelanjaan, gereja, dan tempat wisata mulai dari 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendatang. Ya itu tadi sedikit gambaran mengenai apa yang akan diterapkan oleh pemerintah dalam hal ini untuk keberlakuan PPKM level 3 di seluruh Indonesia mulai tanggal 24 Desember sampai dengan 2 Januari 2022. Dan untuk kena yang baru saja bergabung, kita di program Binamika Jawa Timur bersama saya Panji. Ada Kompol Gunawan, beliau adalah Kasubdit PID Polda Jatim, lalu juga ada Profesor Teresia Indabudi, KPS Imunologi, Sekolah Paskasar Jana Universitas Erlangga. Prof. Teresia, saya mau diizinkan ke Pak Kompol Gunawan terlebih dahulu. Pak Gunawan, strategi apa yang diterapkan oleh sahabat-sahabat dari Polri, TNI, dan Gakum yang lain untuk pemberlakuan PPKM level 3 mulai tanggal 24 Desember sampai 2 Januari besok ini, Pak? Iya. Selamat pagi sebelumnya, Pak Panji, dan selamat pagi, Profesor. Mohon izin sebelumnya, ini Pak, tapi Tumas juga banyak kegiatan pada hari ini, jadi kami diperintahkan untuk mewakili. Jadi strategi yang sudah, yang akan kami terapkan nantinya untuk menghadapi Nataru ini, coba kami buka slide dulu, Pak Panji. Ya, sudah muncul ini, Pak Gunawan. Jadi ini kesiapan kita, yang pertama yaitu sesuai arahan dan petunjuk dari Bapak Kapol Re beberapa hari yang lalu, Pak Panji. Ini kesiapan kita terkait modal transportasi, akan diberlakukan langsung langkah-langkah untuk meninggalkan progres. Penanganan dihilir dan sangat perlu dilaksanakan, ini terutama. Kemudian prediksi masyarakat akan menggeser waktu libur, itu sebelum tanggal 24, Pak Panji, yang kita antisipasi mungkin satu minggu sebelum dan satu minggu sesudah. Lanjut. Nah, ini kegiatan operasi lilin yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Untuk antisipasi, satu minggu sebelum dan satu minggu sesudah operasi lilin, maka Polri tetap akan melaksanakan kegiatan yang ditingkatkan. Lanjut. Nah, ini skenario Pak Panji mengenai penerapan Indomendagri nomor 62 tahun 2001, yaitu pengaktifan Satgas COVID-19 di semua tingkatan paling lama pada tanggal 20 Desember 2021. Di sini Polri melaksanakan upaya pengendali COVID-19 melalui pengakuan POSCO, BPKE Mikro. Jadi kita feedback kembali seperti bulan-bulan yang lalu. Prakeberangkatan dari daerah asal mudik. Nah, ini yang nantinya kita antisipasi, Pak Panji, yaitu adanya harus ada wajib melaporkan kepada RT RW. Kemudian melakukan sosialisasi pembatasan PPKM level 3. Kemudian memasang banner Spanduk dan Balino yang berisikan himboan. Kemudian diberikan surat keterangan mudik. warga yang akan mudik diberikan surat keterangan dari RT RW. Kemudian surat keterangan mudik harus hasil non-reaktif swab antigen atau negatif PCR. Kemudian rumah dan kendaraan akan ditempeli stiker. Lanjut. Penguatan pengendalian pengawasan terhadap pelaku perjalanan pada checkpoint di daerah masing-masing selama periode Nataru. Pada transportasi umum, yaitu harus ada sertifikasi vaksin dosis 2. Kemudian wajib disertai dengan membawa surat keterangan mudik, disertai sertifikat vaksin dosis 2, dan hasil negatif swab antigen paling lama 1x24 jam. Kemudian di terminal dan stasiun didirikan pos yang terpadu untuk melaksanakan swab dan vaksinasi. Kemudian disediakan lokasi karantina sementara sebelum dirujuk ke rumah sakit. Ini apabila yang betul-betul baik. Kemudian pada transportasi pribadi, checkpoint jalur menuju kabupaten kota, pintu terminal press area untuk pemeriksaan stiker kendaraan tidak memiliki dibuatkan SK mudik dan stiker checkpoint setelah dilakukan swab. Dan pemeriksaan sertifikat vaksin dosis ke 2. Nah ini pengendaliannya melalui kontraflow, kemudian one way, danjil genap kendaraan pribadi, dan pengalian arus kendaraan angkutan logistik sesuai kebutuhan, dan buka atau tutup press area. Kemudian penguatan pengendalian pengawasan terhadap pelaku pejalan pada checkpoint di daerah masing-masing selama, pada posko checkpoint di daerah masing-masing selama periode Nataru. Nah ini pengendalian transportasi laut, yaitu pembelian tiket dilaksanakan secara online dengan melampirkan NIC dan vaksinasi dosis 2. Kemudian pada saat menaiki kapal dilakukan checkpoint bagi pemudik yang mengendarai roda 2 dan roda 4. Bila sudah memiliki stiker, bila belum dilakukan pemeriksaan untuk mengeluarkan surat keterangan mudik. Kemudian pengendalian transportasi udara dapatnya diterapkan prokes dengan paling ketat pada saat di atas pesawat tetap ada prokes dan tidak melayani makan serta minum. Lanjut. Kemudian masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar daerah, ini hanya yang memiliki kepentingan khusus. Contoh, optimalkan penggunaan aplikasi peduli lindungi. Kemudian lakukan tes PCR atau rapid test saat pergi ke luar daerah dan masuk atau pulang dari luar daerah. Pastikan pelaku perjalanan negatif. Kemudian pelakukan perjalanan yang positif lakukan atau isoter yang disiapkan pemda setempat. Natal dan Tahun Baru ini terkait pelaksanaan ibadah Natal ini sesuai dengan In Mendagri nomor 62 tahun 2001 ini berkoordinasi Satgas COVID-19 membentuk Satgas Gereja. Kemudian sosialisasi pelaksanaan ibadah secara hibrid. PAM Gereja serta pengawasan dan penertiban prokes. Kemudian membantu pihak gereja untuk menyediakan surplus pelaksanaan prokes dan lokasi isolasi sementara. Kemudian untuk skenario penerapan In Mendagri perayaan tahun baru dan tempat belanja atau mal. Tukar sesuai dengan In Mendagri nomor 62 tahun 2001 menutup semua alun-alun. Di sini mulai tanggal 31 Desember sampai 1 Januari. Jadi malam tahun baru. Kemudian meniadakan seni budaya dan olahraga. Mulai tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari. Dan pemberlakuan PPKM level 3 pada acara pernikahan dan acara sejenisnya. Lanjut. Nah ini arahan dari Bapak Kapolda Jatin yaitu akan membuat struktur organisasi pengamanan natal dan tahun baru. Kemudian struktur ini untuk mengawaki kegiatan stasioner dan mobil untuk stasioner mengedepankan PPKM Mikro yang dihubungkan dengan surat keterangan budik. Kemudian untuk stasioner dapat seluruh jajaran mengaktifkan kembali PPKM Mikro yang ada sesuai arahan Kapolri dalam rangka membuatkan surat keterangan budik. kemudian untuk mewujudkan stasioner dan mobile akan dirapatkan bersama stakeholder terkait. Dan terkait natal dan tahun baru terkait pendataan gereja di masing-masing wilayah dan periksa terkait SOP yang dibuat termasuk kapasitas gereja serta jemaat yang akan mengikuti. Lanjut. itu Pak Panji yang bisa kami sampaikan untuk mengatensi malam natal dan tahun baru untuk 2021. siap. lebih lanjut karena ini baru arahan dari Bapak Kapoli dan Bapak Kapolda. Mungkin beberapa hari ini atau dalam minggu-minggu ini akan dibicarakan lagi untuk sanksi bagi yang melanggar. itu Pak Panji yang bisa kami sampaikan. Kata durasinya masih relatif panjang masih sampai tanggal 24 ya Pak ya untuk awalnya tapi prepare atau persiapan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dari sisi penegakan hukum ini mulai tanggal 20 yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi. Ada titik-titik penyekatan enggak Pak antara provinsi antar wilayah begitu seperti sebelum-sebelumnya? Mungkin juga sama dengan yang sebelum-sebelumnya Pak Panji untuk tempatnya untuk Surabaya tetap di depan situ itu akan tetap kami akan lakukan. Jadi untuk tempat penyekatan mungkin di daerah sudah tahu untuk tempat-tempat yang mana harus jalan untuk keluar masuk dari antar agupaten itu yang bisa diinikan Pak Panji. Jadi update sampai sekarang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi ini sifatnya masih imbuan. Sambil kita nunggu nanti kira-kira ada sanksi enggak ya dari istilahnya petinggi-petinggi nanti yang akan diperlakukan. Misalnya ada pelanggaran-pelanggaran ketika penerapan PPKM level 3 untuk jelang Nataru ini ya Pak Gunawan ya. Betul Pak Panji. Betul. Jadi ini masih akan berkelanjutan nanti akan dibicarakan lebih lanjut untuk masalah sanksi apabila ada yang melanggar. Begitu Pak Panji. Baik. Saya coba geser ke Prof. Tire. Prof. Tire kalau kita melihat Indonesia ini cukup kita berikan apresiasi negara kita karena apa? Karena secara dunia ini peringkat 41 pembulan COVID-19. Sementara untuk level ASEAN saja ini peringkat tertinggi dalam penanganan COVID-19. Kalau kita perbandingkan dengan wilayah lain di benua Eropa ini kan sekarang lagi berjibaku dengan varian baru Omekron begitu ya. Bahkan beberapa kawasan di benua Eropa itu ada yang memperlakukan lockdown. Sementara di negara kita seperti yang disampaikan oleh Menteri Luhut tidak ada lockdown pada Nataru, Natal dan Tahun Baru. Kalau Anda mencermati BPKM level 3 yang diterapkan Jelang Nataru ini kira-kira efektif untuk menekan penyebaran COVID-19. Terima kasih Mas Panji. Sebelumnya saya sampaikan selamat pagi untuk semuanya pendengar radio suara Sidoarjo di seluruh Jawa Timur. Selamat pagi juga untuk Kompol Gunawan. Salam kenal. Kita mungkin melihat dulu ke virusnya ya Mas Panji virus yang baru ini yang diberi nama Omikron atau B.1.152 ini virus yang mutasi lagi. Jadi yang kemarin yang bulan Juli yang lalu yang kita sedang mengalami peningkatan sangat besar dengan virus Delta kemarin dan banyak sekali korbannya nah itu kemarin virus yang Delta itu ada dua mutasi ada dua spot tempat spot mutasi ya nah diduga yang virus Omikron ini mempunyai mutasi yang jauh lebih banyak di atas 10 mutasi artinya bahwa mutasi dari virus ini sangat tinggi sekali nah kalau dia mempunyai mutasi yang sangat tinggi tubuh ini sudah tidak bisa mengenali ya apalagi yang kita yang kemarin sudah divaksin sampai dua kali seharusnya bisa dia mengenali tapi karena ini dia mengalami mutasi artinya dia bisa menyembunyikan dirinya dari virus dari sel-sel imun ya sama halnya dengan polisi kalau ada musuh yang bisa sembunyi dari polisi dan dia bisa mimicry ya istilahnya bisa merubah dirinya seolah-olah bukan musuh nah ini yang sangat bahaya jadi bisa menyusup dia ini nah ini yang sangat dikhawatirkan nah tapi ya untungnya ya masih ada untungnya Indonesia belum kemasukan artinya virus ini belum belum sempat masuk ke Indonesia karena berasal dari Afrika ya Afrika dan sekitarnya ya kita berharap jangan sampai masuk karena kalau sampai virus ini masuk selain penyebarannya jauh lebih cepat dari yang virus delta kemarin perubahannya di dalam tubuh itu juga sangat cepat dan tubuh belum bisa mengatasi karena vaksin kita kayaknya yang kemarin kalau oleh virus ini juga dianggap sepele sama dia gitu ya makanya kalau negara-negara lain yang sudah ada itu kemudian lockdown ya saya bisa memahami karena saking takutnya ya sedangkan kalau Indonesia kita sudah dikatakan tadi memang merupakan negara di Asia ini yang paling bagus ya sudah tercapai 70% yang divaksin vaksin pertama itu kita sudah mencapai sampai 70% mas Panji vaksin yang kedua sudah mendekati 50% artinya bahwa kita ini sudah mau mencapai herd immunity atau imunitas imun komunitas ya imun yang untuk level besar itu sudah hampir tercapai jadi memang kita ini sebenarnya sudah mulai tenang ya karena sudah mulai tercapai ya herd immunity-nya tapi tiba-tiba ada lagi virus baru yang mutasi lagi ini yang bikin kaget juga waduh sudah mau senang ya karena kita ini sudah merasa herd immunity sudah terbentuk tiba-tiba ada virus lagi yang baru nah ini saya kira kalau memang dibutuhkan ya untuk mencegah supaya virus ini tidak masuk lagi ya PPKM level 3 itu menurut saya juga sangat sangat penting ya memang harus dilaksanakan ya dalam Natarun karena kalau tidak virus ini penyebarannya cepat sekali bahkan kalau yang dulu kan antara sekitar 1,5 meter sampai 10 meter ya itu virusnya masih katanya bisa berkeliaran ini bahkan dibaliknya tembok gitu ya menurut yang sudah terinfeksi di sana ya itu virus ini bisa bisa melalui gitu ya artinya virus ini sangat cepat sekali menyebar dan menginfeksi kita nah kalau sampai terjadi hal demikian tentunya kita sangat khawatir jadi untuk PPKM level 3 ini saya juga ya memberikan apresiasi ya dan harus dilaksanakan jangan sampai tidak itu mas Panji karena nanti orang-orang ini lupa sudah lupa merasa sudah aman merasa sudah tidak ada apa-apa nah mereka lupa lagi nanti kuatnya itu mas Panji karena mengacu pada bulan sebelumnya itu kan di medio April Mei Juni Juli itu kan ada lonjakan COVID yang cukup besar sehingga menyebabkan jumlah korban atau orang yang terpapar COVID juga cukup tinggi mungkin hal ini dilakukan yang delta jadi ini mungkin satu di antara langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan lonjakan COVID-19 meskipun dengan ceratan dari apa yang saya baca di aturan di PPKM level 3 yang diterapkan jelang Nataru ini mal perbelanjaan diperbolehkan buka sampai jam 10 kemudian biskop buka meskipun hanya 50% lalu tempat wisata juga buka tapi dengan progres yang ketat kecuali ini perayaan Natal atau malam tahun baru tepatnya di alun-alun dan juga di tempat-tempat tertentu ini yang dilarang dilarang iya harus itu karena kalau tidak orang-orang sudah lupa biasanya gitu Mas Panji kalau sudah kumpul kemudian seneng lupa sama virus itu lupa padahal virus kalau nyerang menakutkan sekali jadi saya saya kira itu waktu tahun baru terutama ya Pak Kompol Gunawan tahun baru ini yang biasanya masyarakat Indonesia ini senengnya di situ memang mereka punya kebiasaan kalau malam tahun baru itu bikin acara kemudian jalan-jalan kayak gitu padahal cuma jalan-jalan gitu aja ketemu sama orang itu katanya menyenangkan memang orang memang masyarakat kita ini ano apa ya punya budaya ya pokoknya simpen ini kumpul gitu ya budaya kita memang seperti dulu itu kayak gitu jadi kalau sekarang disuruh hidup individual itu rasanya tertekan sekali ya tertekan ya jadi kayaknya gak betah gitu ya pengen keluar nah ini tahun baru itu harus bener-bener ini ini Kompol Gunawan ini kerja keras sih nanti baik Prof.tere Kompol Gunawan kita jedat dulu nanti kita akan ngobrol kembali seputar penanganan dan juga langkah-langkah antisipasi yang sudah dilakukan dan akan dilakukan khususnya dalam penerapan PPKM level 3 jelang nataru natar dalam tahun baru sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini dan untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa Anda bisa berkomentar dalam program ini di line telepon kami atau WA di 0811 309 1009 kami akan kembali sesudah komersial berikut J-H-E-E-R-S 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 J-H-E-R-S 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 air ber-PH tinggi J-H-E-R-S J-H-E-R-S jahat memantu netrakan PH tubuh J-H-E-R-S 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 mengandung anti-oxidat alami J-H-E-R-S air minum terbaik untuk keluarga air minum sehat keluarga Jumat jim, air minum dengan PH tinggi Jumat jim, cara pesamnya mudah Betugasnya ramah Gratis ongkos kirim Hey, cheers in the house Untuk kemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377 Gratis ongkos kirim Cheers in the house Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi depot Candi Di 0821 4225 6646 0821 4225 6646 Sahabat, sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer Yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia Melalui uang pajak yang kita bayarkan Pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis Agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal Pajak kita untuk vaksinasi kita Informasi ini persembahan Kanwil DCP Jatim 2 Sahabat khusus Anda warga Jawa Timur Ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan permotor Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur tahun 2021 Tentang pemutian dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur Maka diberlakukan pemutian bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN2 dan lain-lain Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umro tahap 2 untuk 15 pemenang Mulai 9 September sampai 9 Desember 2021 Pemutian dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur Bisa Anda bayarkan melalui e-Samsat, link aja, gopay, alfamat, alfamidi, indomaret, tokopedia, gria, bayar PTN, dan pos Indonesia Info lebih lanjut Silahkan Anda bisa hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo Hati-hati dan waspada ya Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru Penyebabnya bisa virus, sebakteri atau jamur Mudah melular lewat droplet saat batuk atau bersin Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia Juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis Dan radang telinga tengah atau otitis media Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan Dilenyutkan pada usia 3 bulan Dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan Imunisasi PCV bisa didapat di pusyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan Praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain Yang menyediakan imunisasi Iklan layanan masyarakat ini bersembahan dinas kesehatan Kabupaten Sidoarjo Panggilan sidang dari pengadilan agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Anis Kurniasi Binti Karnadi Anis Kurniasi Binti Karnadi Dulu tinggal di Kemiri RT7 RW3, Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya Kepada Saudari Anis Binti Kurniasi Binti Kurniasi Binti Kurniasi Binti Karnadi Dimohon hadir di Persedangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Nasanudin No. 90 Sidoarjo Pada hari ini hari Senin tanggal 29 November 2021 jam 8 pagi Panggilan sidang ini dari pengadilan agama Kabupaten Sidoarjo Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program Dinamika Jawa Timur Yang juga dipantau atau disiarkan Juga di Radio Suara Lamongan Terima kasih untuk sahabat-sahabat di Suara Lamongan Dan kita membahas tentang Strategi baru dalam pembatasan di Libur Nataru, Natal dan Tahun Baru Bersama dua narasumber Yang pertama dengan Kompol Gunawan Kasubdit PID Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bitu Mas Polda Jawa Timur Lalu juga ada Profesor Terisya Indabudi Beliau adalah Koordinator Program Studi Imunologi Sekolah Paskar Sarjana Universitas Erlangga Sekali lagi pertanyaan dan juga Opini Anda bisa Anda sampaikan di 0811 309 1009 Saya masih ke Prof Tere Prof Tere Dengan banyaknya Dimana virus COVID ini kan semakin ke sini Semakin banyak bermutasi Dan variannya kan beragam Dan masyarakat sudah divaksin Ya Prosentasinya sudah 50% lebih ke vaksin yang kedua Perlu nggak di booster atau vaksin lagi nih Prof Tere? Nah ini Ya kalau kita untuk menanggulangi ya Kita lebih baik kan preventif ya Daripada kalau sudah kena berusaha ya Kalau memang tujuannya untuk preventif Apalagi kita sudah tahu virus yang terbaru ini sudah ada Dan mulai menyerang Artinya bahwa beberapa negara sudah mulai ada yang kena ya Nah ini lebih baik ya kita mencegah Ya saya kira perlu itu ya booster ketiga itu ya Booster ketiga apalagi diberikan dengan vaksin yang jauh lebih potensial ya Itu sangat bagus sekali Supaya kalau nanti virus itu masuk ya Paling tidak kita punya tameng lah Jadi kita sudah ada yang menghandle gitu ya Supaya virus ini tidak menyerang dengan kuat sekali ya Sehingga tubuh kita ini punya kemampuan untuk menahan Nah jadi keluhan-keluhan tidak terlalu berat Karena yang menyebabkan misalnya sampai kita kematian dan sebagainya Itu sebenarnya adalah produk-produk dari virus tadi Jadi yang menyebabkan kemudian terjadi badai sitokin Kemudian pneumonia Itu yang menyebabkan kematian ada di sana Nah kalau sudah divaksin itu paling tidak badai sitokin ini bisa diredakan Jadi tidak sampai terjadi badai lah Kalaupun ada sitokin-sitokin yang naik itu wajar lah Nah kalau kita terinfeksi sesuatu pasti akan sitokin itu akan naik ya Peruk inflamatornya Tapi dengan sudah divaksin minimal tidak ada badai Jadi ya orang-orang itu tidak terlalu berat keluhannya Dan sampai tidak terjadi penemoni ya Atau terjadi fibrosis di paru apa itu yang menyebabkan kesulitan bernafas Itu yang kita hindari Jadi saya kira kalau memang pemerintah mencanangkan booster yang ketiga Itu sangat bagus sekali itu Mas Pandu Saya setuju itu Cuma tidak tahu biayanya Karena COVID ini justru prediksi atau persepsi dari orang-orang kan akan selesai gitu ya Tapi ternyata semakin kesini variannya bermutasinya beragam dan macam-macam gitu Iya beragam lagi Karena memang virus ini cerdik Mas Pandu Virus ini pinter ya Ketika dia diberikan satu obat ya yang dianggap sudah Wah ini sudah kita tahu sudah kita sudah bisa melihat ya Melihat nama istilahnya sequence dari nukleotidanya Kita sudah tahu ini ya berarti kita harus bikin vaksin yang seperti ini Ternyata dia bisa merubah lagi ketika dia masuk ke sel host manusia Itu dia bisa merubah dirinya untuk menyembunyikan dari yang tadi Sehingga berubah lagi berubah lagi Jadi ketika dia masuk di dalam sel host itu dia bisa mutasi Jadi bukan ketika dimasukkan mutasi kemudian kalau diserang itu sudah hilang itu tidak masuk di sel host mutasi lagi Jadi dia itu bisa bermutasi mutasi terus Ini yang cerdiknya virus satu ini ya Sehingga tidak gampang gitu mengatasi virus ini Nah saran saya ya selain booster tadi juga kita harus meningkatkan natural imun Natural atau imun alamiah kita Imun alamiah itu yang harus kita jaga Mas Pandu Karena itu adalah pintu terdepan kita Ibaratnya kalau virus masuk gerbang utama yang melawan itu adalah natural imun Nah itu orang-orang juga seringkali itu mengabekan Dan natural imun Contohnya apa ini Prof? Natural imun itu gak bisa ada contoh gak bisa Artinya bahwa tubuh itu punya sistem imun yang namanya natural alamiah Jadi begitu ada bahan asing maksudnya Dia langsung aktif dan menyerang Nah seringkali itu natural imun kita ini tidak kita jaga Jadi ini kita bisa menjaga natural imun ini dengan gaya hidup yang baik Jadi misalnya kita ini pola tidurnya harus bagus Kan sudah ada aturannya ya tidur yang baik jam sekian Kemudian sehari harus minimal Paling tidak 5 sama 6 jam minim itu harus tidur Nah kita sering melupakan ini Sering melupakan masa tidur Padahal tidur itu penting sekali Karena ketika tidur sel-sel kita ini membentuk sel-sel alami itu tadi Nah seringkali lupa Atau pola makan Ya gaya makan kita Yang sekarang ini kan gaya makan kita ini sudah Gaya makannya orang-orang zaman sekarang ini tidak seperti dulu ya Sukanya yang serba cepat gitu ya Kalau zaman dulu itu kita makannya mesti harus masak dulu ya Mas Panji Sekarang tidak perlu masak sudah tinggal telepon gitu ya Sudah datang sendiri kan gitu Nah ini juga ini gaya hidup yang ya gimana ya memang adanya seperti itu ya Tapi kalau bisa diimbangi lah Diimbangi jangan terlalu instan semua ya Kalau bisa diimbangi dengan hal-hal yang sifatnya alami ya Sifatnya natural Nah kalau seperti itu nanti sistem imun alaminya akan naik Jadi bisa dikatakan dari diri kita ini juga harus istilahnya itu membentuk imun gitu ya Setelahnya itu mengupayakan untuk tubuh tetap sehat, buka dan juga prima Baik Ada yang sudah masuk dari redaksi yaitu dari Pak Deddy di Semambung Ibu dari pemerintah sendiri sudah seberapa siap ya untuk lonjakan kasus COVID setelah booster ketiga Dan penanggulangan dari virus amikorn yang ramai di warganet Kemudian dari Instagram at Tardihimawan Pak untuk PPKM ini apakah di sentra wisata lokal juga masih menggunakan sistem ganjil genap Butuh hiburan Pak yang dekat rumah aja untuk merayakan Nataro Baik, terima kasih dua pertanyaan dari Pak Deddy dan juga lewat Instagram Pak Ferdihimawan ya Saya ke Kompol Gunawan terlebih dahulu, mengerti tanggapannya Pak Gunawan? Iya Terima kasih Pak Panji Jadi memang kita ini sebagai aparat memang bingung juga ya Tadi juga apa yang disampaikan oleh Profesor bahwa Kita lebih baik menanggulangi ya daripada mengobati Jadi inilah langkah-langkah yang sudah dipikirkan Baik oleh pemerintah maupun Bapak Kapoling Supaya masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan Termasuk juga menghindari kerumunan Ini memang salah satu langkah-langkah kita untuk tidak menimbulkan kerumunan Ataupun melalaikan protokol kesehatan Jadi bukan kita untuk mengurangi rasa tempat hiburan atau bagaimana ini Kita tidak, cuman kita ini kan lebih baik mencegah daripada mengobati Jadi sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Seperti yang sudah-sudah Karena antisipasi kita Pas akan di Natal dan tahun baru ini Pasti akan banyaknya kegiatan masyarakat Kumpul-kumpul atau bagaimana Seperti tadi yang disampaikan oleh Profesor Memang ini semua adalah pencegahan Baik, Pak Gunawan ini ada pertanyaan Mumpung jenengan memberikan statementnya Ini dari Mas Wahyu di Krian Pertanyaan begini Mas Wahyu ini berencana di akhir Desember akan bepergian ke Jawa Tengah Dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan Supaya tidak disuruh putar balik Ini pertanyaan yang pertama dari Mas Gunawan Terus pertanyaan yang kedua Ini dari Mbak Safira yang dicandi lewat SMS di 08.11.309.1009 Pak, kalau perayaan malam tahun baru ditiadakan Tapi kenapa kok mal terus bioskop boleh dibuka Apakah nanti takutnya masa atau masyarakat Malah yang justru banyak konsentrasinya banyak di sana Mohon tanggapannya Oke, terima kasih Ada Mas Wahyu dan juga Mbak Safira yang ada dicandi Tanggapannya Pak Gun Iya, terima kasih Pak Panji Tadi sudah yang kami sampaikan Yaitu masalah skenario penerapan Sesuai Indomendagri ya Nomor 62 tahun 2001 Jadi disini Prakeberangkatan dari daerah asal mudik Disini Sudah kami sampaikan tadi Yaitu wajib melapor kepada RTRW Jadi harus punya surat keterangan dari RTRW Iya Lalu? Kemudian melakukan sosialisasi Mengenai PPKM ini level 3 Jika juga kewajiban daripada perangkat desa setempat Juga masalah pemasangan bender dan segala Kemudian diberikan surat keterangan mudik dari RTRW Dan warga yang akan mudik Diberikan surat keterangan mudik Oke Dan surat keterangan mudik Harus hasil non-reaktif swab antigen Maupun negatif PCR Dan nanti rumah dan kendaraan akan ditempeli stiker Iya Stikernya ini dari mana Pak Gun? Nanti dari petugas RTRW Pak Oh RTRW sudah Jadi setelah memberikan surat keterangan bahwa dia akan mudik Yang bersangkutan nanti RT atau RWnya akan menempeli Di kendaraan atau di rumah yang memang Jadi nantinya akan dia Setelah selesai juga akan pulang mudik Akan diplexa kembali Gitu Pak Panji Oke Berarti Yang perlu dipersiapkan itu Surat keterangan mudik dari pihak RTRW tempat Kemudian harus memiliki surat rapid test antigen Yang non-reaktif Iya Dan itu 1x24 jam Iya Oke Terus kendaraannya Baik itu mobil atau motor Ditempeli stiker Iya Stikernya tulisan Rumah atau kendaraan Stikernya tulisan apa Pak Gun? Dimana Pak Panji? Stikernya itu tulisannya apa? Kami kurang tahu untuk stiker itu Pak Panji Nanti mungkin akan ada lebih lanjut Dari pemerintah atau mungkin Dari Polda sendiri Pak Panji Oke Yang kemudian nanti disebarkan Termasuk pemasangan banner dan spanduk di jalan-jalan Oke Ketika dia kembali Itu apa yang dilakukan? Misalnya Mas Wahyu habis dari Jawa Tengah kembali ke rumah tinggalnya Perlu dikarantina lagi atau lapor ke RTRW atau bagaimana Pak Gun? Betul harus kembali lagi Setelah kembali dari mudik Itu harus melapor ke RTRW Kemudian nanti dari RTRW akan melakukan Swap ya Pak? Baik antigen maupun APCR Kalau memang sudah dinyatakan negatif Berarti tidak ada masalah Gitu Pak Panji Oke Terus untuk yang Kalau kemarin itu kan ada aklomerasi Pak Misalnya saya di Sidoarjo gitu ya Mau ke Surabaya, Gersik dan sekitarnya itu kan bebas Tidak ada Relatif tidak ada penyekatan Tapi misalnya saya dari Sidoarjo ke Malang Itu ada beberapa checkpoint Itu apakah diberlakukan hal yang sama tidak Pak? Seperti yang sebelumnya Pak Baik Pak Panji Itu masih akan tetap diberlakukan Pak Panji Jadi kalau memang keperluannya hanya untuk liburan dan segala macam Bukan untuk memang dia bekerja di sana Itu masih tetap diberlakukan seperti yang kemarin Pak Panji Baik-baik Tapi di sisi lain juga di masing-masing penyekatan itu Ada sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan gitu ya Pak ya Ada Satgas COVID gitu ya Pak ya Pasti Pak Panji Masih seperti yang dulu Penerapan siapa-siapa yang ada di pos itu Iya, barangkali sekalian dilakukan pemeriksaan di checkpoint Ada juga divaksin di sana gitu kan Ini yang selama ini diterapkan di beberapa aktivitas yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kepolisian Baik, saya geser ke Prof. Tere Sekaligus juga Himbauan atau mungkin masukan dari jendengan Prof. Tere Dari apa yang sudah kita alami ini kurang lebih dua tahun kita hampir Bukan kita hampir ya, kita babak belur gitu ya Menghadapi COVID dan juga varian-variannya ini Dari jendengan ini apa yang bisa disampaikan kepada kita semua Ya, terima kasih Mas Panji Jadi saya juga menghimbau kepada masyarakat ya Semua ya, seluruh Indonesia tentunya ya Patuhi apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Yaitu yang sekarang nanti akan diterapkan Adanya BPKM level 3 ya Kemudian juga Apa yang sudah diinstruksikan ya Ya dilaksanakan sudah jangan dianggap itu sebagai beban ya Tapi memang itu semuanya tujuannya demi kebaikan kita Jadi bukan pemerintah ini mau melarang-larang Bukan ya, tapi itulah yang terbaik untuk kita Supaya tidak ada lagi serangan ketiga Kita ini menghindari yang ketiga ini Jangan sampai serangan ketiga ini datang Sudah cukuplah yang kedua kemarin Dan kemarin kita juga sudah punya pengalaman Dari serangan yang kedua Sehingga pemerintah sekarang menerapkan Yang sudah dikatakan tadi ya oleh Kompol Gunawan ya Banyak sekali ya hal-hal yang harus dipatuhi Patuhi sudah, jangan dilanggar Saran saya patuhi, jangan dilanggar Ikuti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah Jadi kalau memang harus membawa surat keterangan Mudi dan sebagainya ya ikuti Kalau memang diduga adanya suatu indikasi Untuk dilakukan PCR ya ikuti sudah Jangan dilawan gitu ya Karena itu semua demi kebaikan kita semua ya Karena satu orang terinfeksi Itu bisa menyerang puluhan orang Gitu ya, jadi virus ini begitu ya Daratnya itu darat ukur kalau saya bilang ya Bukan darat tambah ya Kalau darat tambah satu jadi dua jadi tiga Ini darat ukur Satu bisa jadi sepuluh, bisa jadi dua puluh Seperti itu Artinya ya kita setiap pribadi harus punya kesadaran Harus punya kesadaran bahwa dari diri kita ini bisa menginfeksi ke puluhan orang Nah kalau setiap orang sudah punya kesadaran Dari setiap orang itu bisa menginfeksi puluhan orang Maka kita juga harus menjaga Karena yang kita jaga bukan diri kita Tapi yang kita jaga juga keluarga kita Orang-orang yang kita sayangi terutama gitu ya Dan juga masyarakat kita secara luas Jadi saran saya ikuti aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Dan juga jangan lupa prokesnya Prokesnya itu jangan sampai lupa Jangan kendor Pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan itu yang prinsip Prinsipnya adalah itu Pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan Nah sedangkan yang lain nanti itu mengikuti Tapi tiga ini tidak boleh kendor Kita jangan sampai terlena Euphoria, tidak pakai masker gitu ya Mentang-mentang kasusnya sudah turun Tapi memang covid itu masih ada gitu ya Itu perluka diturunkan dari pandemi ke endemi Prof, menurutnya dengan Prof Iya harapannya kan gitu Harapannya kalau sudah terbentuk herd immunity Kan kita turun nanti Harapannya seperti itu Makanya jangan sampai ada serangan ketiga Nah ini kalau sampai ada serangan ketiga Balik lagi nanti Kembali lagi ke masa pandemi lagi Dan itu sulit sekali diatasi nanti Jadi itu mas Panji Jadi harap saya patuhi sudah Tidak usah membantah Tidak usah protes Tidak usah merasa ditekan Tidak usah merasa apa ya Ini pemerintah ini Sewenang-wenang gitu ya Seolah-olah seperti itu Ini semua demi kebaikan kita Demi kebaikan kita bersama Betul Demi kebaikan kita dan keluarga kita Itu ya Prokter ya Orang-orang yang kita sayangin Betul Saya geser ke Kompol Gunawan Kasudit PID Humas Polda Jatimur Pak Gunawan Ini saya apresiasi juga Untuk rekan-rekan di Polri TNI Yang sudah membuka Satu diantaranya Gerai vaksin 24 jam Ini yang belum vaksin Segera ikut vaksin ya Karena prosesnya tidak ribet Ini saya juga beberapa waktu lalu Sempat meliput di sana Jadi Anda tinggal bawa KTP Fotokopi KTP Alat tulis gitu Langsung di vaksin ya Jadi kan Satu diantaranya Prasarat yang tadi Disampaikan oleh Pak Gunawan Selain Ketika Anda buat pergian tadi Juga harus Sudah vaksin Dua kali Dan memiliki aplikasi Peduli lindungi Baik Himboan dan juga Masukan atau juga Saran Anda pada masyarakat Ini Pak Gun Terkait dengan PPKM level 3 Yang diterapkan Menyeluruh Mulai tanggal 24 Desember 2021 Sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 Mengapa Pak Gun Terima kasih Pak Panji Dan bagi saudara-saudara Dan rekan-rekan semua Yang mana Nantinya Di Natal dan Tahun Baru Apabila tidak ada kepentingan yang Sangat-sangat penting Janganlah kemana-mana Lebih baik kita laksanakan Kita rayakan Tahun baru Khususnya Dan umumnya juga Kepada masyarakat Yang merayakan Lebih baik kita rayakan Di rumah Bersama keluarga Dan ingat Bahwa COVID-19 Intinya belum berakhir Dan masih Banyak lagi Varian-varian Yang tadi juga Telah disampaikan Oleh Profesor Intinya Untuk mengantisipasi itu Inilah yang sudah Diperbuat Nantinya oleh Pemerintah Untuk menghindari Barian-barian Klaster-klaster baru Dan Kepada Saudara-saudara sekalian Yang belum Vaksin Silakan Sudah dibuka Gray Satu kali 24 jam Yang mana Sudah siap Sudah tidak pakai Ngantri lagi Saudara-saudara Atau rekan-rekan semua Untuk melakukan Vaksin Jadi Itu Pak Panji Yang bisa kami Sampai Dan tentunya Bisa ditegaskan lagi Tidak ada Perayaan malam tahun baru Di jalan gitu Pak ya Betul Betul Pak Panji Makanya Bisa saja kita rayakan Di rumah Dengan saudara Mungkin dengan Keluarga Atau mungkin Di kampung pun Kalau bisa ya Jangan diadakan ya Pak Panji Soalnya biasanya Kampung juga Biasanya ini Kalau seperti 17-an Kemarin Sebelum ada COVID Malam tahun baru Untuk mengurangi Warganya Untuk keluar Di jalan-jalan ini Sebenarnya juga Harus dikurangi Pak Panji Baik Mantur Nuhun Kompol Gunawan Prof. Tere Untuk kesempatannya Hadir di program Dinamika Jawa Timur Tentunya harapan kita semuanya COVID-19 ini bisa Terus melandai Dan syukur-syukur Bisa musnah Di negara kita Dan juga di dunia Sehingga kita bisa Beraktivitas normal Seperti setiap Tapi harapan Kalau tanpa ada Usaha dari kita Juga sia-sia Baik terima kasih Untuk waktunya Sukses dan selamat pagi Selamat sehat selalu Selamat jumpa Mas Panji Selamat pagi Panji Prof. Terempuan Terima kasih